Halo guys, ada cerita yang sangat menarik ini yang akan kita ulas berawal dari suami istri namanya AC dan Dono Mereka itu bahagia di kampung tapi sang ibunya mempunyai hutang yang sangat besar di bank Sehingga sang ibu tidak bisa membayar hutangnya Kemudian bank memutuskan untuk melilang tanah dan rumahnya AC bekerja sebagai housekeeping di suatu hotel Sementara si Dono bekerja sebagai tukang panggul di penggilingan padi Berarti penghasilan mereka berdua tidak cukup untuk membayar hutang sang ibundanya Pada suatu hari paman si AC ini datang dan memberitahukan kepada mereka bahwa Dialah yang memenangkan melilang atas tanah dan rumahnya Kemudian paman AC ini mengusir mereka untuk segera pergi AC dan Dono memutuskan untuk merantau ke kota mengadu nasib Mereka berniat akan membantu ibunya untuk menebus rumah dan tanah yang dikuasai oleh pamannya Sesampai di kota mereka kaget dengan kehidupan kota yang bebas Dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka harapkan Hari berganti hari ternyata pekerjaan belum mereka dapatkan Hingga suatu saat temannya si Dono ini menawarkan pekerjaan kepada Dono untuk bekerja di resto yang membutuhkan seorang waitress Diterimalah si Dono untuk bekerja di situ Berbeda dengan AC yang masih nganggur belum mendapatkan pekerjaan Hingga suatu saat temannya si Dono ini memperkenalkan AC dengan seorang pengusaha tempat tiburan Dan menawarkan kepada AC untuk bekerja di tempatnya sebagai seorang pemandu lagu Tukang mencarikan lagu di tempat karaoke AC sangat gembira dengan penghasilan yang dia peroleh setiap hari Dalam bekerja sebagai pemandu lagu dan sebagai waitress di tempat tiburan malam tersebut Pemilih usaha itu juga sangat perhatian kepada AC Sebut saja dia adalah kolik Saat Dono akan menjemput si AC Dia merasa cemburu akan kedekatan kolik dan asik Terjadilah pertengkaran ringan antara mereka Yang membuktikan bahwa Dono masih cemburu dan cinta dengan si AC Hari berganti hari setelah AC bekerja di hiburan malam Tentunya banyak pelecehan seksual yang dialami oleh AC Beda cerita dengan Dono Karena Dono ini dalam sirkulasi orang-orang yang suka judi Maka Dono juga tertarik untuk ikutan berjudi Karena Dono ini selalu kalah dan uangnya sudah habis Maka dia memutuskan untuk berhutang kepada bandar Agar diberi modal untuk taruhan lagi Nah watak Dono memang kalau saya belum menang Belum berhenti Tapi ternyata dia tidak pernah menang Habis Dan semenjak Dono ini keranjingan judi Dia sering pulang pagi bahkan sering tidak pulang ke rumah Hari-hari selalu diteror dan ditelepon oleh bandar Untuk segera melunasi Tapi apadah ya Dono sudah tidak punya apa-apa Bahkan tabungannya juga sudah ludes Untuk taruhan sabung ayam Akhirnya Dono dihajar oleh gerombolan Para bandar itu Dono merasa tertekan dan merasa tidak kuat Akan hal tersebut Kemudian dia bercerita kepada temannya Temannya ini memberikan solusi Untuk mendapatkan penghasilan yang instan dan besar Yaitu dengan menjual video-video pornografi Pribadinya Awalnya si Dono menolak tawanan itu Tapi karena tekanan dari si bandar dan si Dono Harus membayar hutan Maka dia bersedia untuk menjual video pribadinya Kepada produser film dewasa itu Untuk disebarluaskan Karena sudah tersebarluas AC mengetahui dan dia kaget Begitu teganya si Dono suaminya ini menyebarkan video pribadinya Untuk dikonsumsi publik AC sangat marah dan kecewa dengan Dono Begitu rendahnya Dono di mata AC Karena Dono sudah menjual harga dirinya Menjual martabat dirinya Menjual nama baiknya Sehingga AC Sudah tidak bisa memaafkan Dono lagi Ya Kowe Dono kesalahan Karena kesalahan itu Si Dono memutuskan untuk mudik ke kampung Dan karena si AC juga sudah tidak mau lagi dengan si Dono Sedang si AC memutuskan untuk tetap tinggal di kota Melanjutkan pekerjaannya Toh pemikiran si AC Semua orang sudah tahu bahwa dia Pekerjaannya adalah sebagai seorang pitang film dewasa Dalam masa ketemperlukan si AC Si juragan hiburan malam ini Malah semakin perhatian Dan menghibur si AC Bahkan dia memutuskan untuk menikahi AC Dan menjadikannya Sebagai manajer di tempat hiburan malam tersebut Ini selalu bagus, keren Dan sekarang kita kembali kepada Dono Dono karena nomornya sudah di-blocker sama AC Dia memutuskan untuk kembali ke kota Hanya sekedar melihat bagaimana perkembangan AC Karena di tempat penginapan AC sudah tidak ada Maka Dono memutuskan untuk ke tempat kerja AC Akhirnya mereka ketemu Tapi apasnya suami AC ini memergokai mereka lagi berdua Suami AC marah dan dia cemburu Akhirnya suami istri ini pulang ke rumahnya dan diikuti oleh Dono Karena Dono penasaran di mana tempat tinggal si Kolik Dono mengendap-endap dan dia naik ke pagar Dia melihat kejadian AC sedang dihajar oleh Kolik Karena Kolik beranggapan Kalau Dono dan AC masih mempunyai hubungan Dono memutuskan untuk melompat pagar Dan dia menyelinap masuk ke halaman rumah Si Kolik ini Dia mengendik-endik Terus masuk ke kamar AC Didapati AC Luka memar di pajak Kemudian AC diajak Dono untuk pergi meninggalkan rumah Lah 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 Ini kan Dono sih salah Dono yang salah Kenapa? Aduh AC kok mau gitu Padahal kan dulu dia benci sama Dono Kok sekarang mau? Ah ini malah si Kolik dibunuh sama Don Aduh Raka ruan nih cerita nih Ngeri emosi AC ketakutan dan AC melarikan diri Ah syukuri nih si Dono ditembak Baper Oke ini adalah cerita yang sangat tidak enak Tapi disini kita bisa memetik pelajaran bahwa Dimana kita berada Itu bisa mempengaruhi perilaku dan watak kita Oke guys Mohon maaf ada keselang See you next time